Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara pasca heboh penurunan Baliho Ganjar Mahfud saat kunjungan kerja di Giyanyar, Bali. Hal ini diungkap Jokowi saat melakukan groundbreaking bandara di IKN Kalimantan Timur. Jokowi meminta agar Pemda berhati-hati menata atribut parpol dan meminta izin kepada parpol terkait pemindahan atribut. Jokowi menegaskan komunikasi antara Pemda dan parpol harus berjalan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kawatan dan kota serta profesi. Minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya dicapai. Bakal capres sepeda perjuangan, Ganjar Pranowo pun angkat bicara terkait penurunan atribut parpol termasuk balik hodirinya bersama Mahfud. Ganjar bilang, jika tidak melanggar, sebaiknya tidak diturunkan. Tetapi jika itu melanggar, tak masalah jika harus diturunkan. Ganjar menambahkan yang penting pemilu bisa berjalan baik dan ASN ataupun aparat lainnya netral. Ya saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya. Memang kalau ada yang melanggar sih silahkan dicopot. Tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu pendudukan. Itu akan baik. Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayang Koster. Kemarin akhirnya ada statement terus kemudian dipasang lagi. Ya kita sangat mencari. Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan dengan baik. Ya aparatur semuanya bisa netral. Itu penting. Sebelumnya, sejumlah atribut partai politik termasuk Baliho Ganjar Mahfud diturunkan Satpol PP Bali. Hal ini dilakukan saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Giyanyar, Bali kemarin. Aksi penurunan atribut parpol ini pun menuai sorotan PDIP. Sementara itu, Ketua DPD, PDIP Baliho Wayang Koster serta mempersoalkan penegakan aturan terkait Baliho Capres-Cawapres. Koster mengatakan kalau mau mencobot Baliho Capres-Cawapres jangan hanya milik Ganjar Mahfud tapi juga semua Baliho Capres-Cawapres lain. ada aturannya dan aturan itu dijalankan dengan protokol atau protokol di tempat acara saya gitu wajar saja. Tapi ya semua jangan cuma pedi perjuangan saja jangan cuma ganjar ya semua gitu gak ada masalah gitu. Sementara itu, PJ Gubernur Bali Mahendra Jaya membantah pihaknya menurunkan Baliho Ganjar Mahfud di wilayah Sukowati, Giyanyar. Mahendra menegaskan bukan menurunkan tapi menggeser Baliho tersebut ke lokasi lain. Menurut Mahendra, hal ini dilakukan untuk ciptakan estetika saat ada kunjungan Presiden. yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa Baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi Baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.